assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya tri adidian ulamsa kelas tl2p dari politeknik negeri celacap dan disini saya akan menjelaskan tentang buku pedoman sistem gardu induk pertama-tama di sistem pembagian gardu induk ada arsitektur shogi yaitu adalah konfigurasi umum dari sistem otomatis gardu induk yang menggambarkan tentang pembagian bay level dan station level dan teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini pembagian bay level dan station level pengertian dari lokal area network atau LAN satu link komunikasi dari bay level sampai dengan station level menggunakan konfigurasi single ring yang kedua ITMPU yang memerlukan protelek proteksi diharuskan menggunakan link komunikasi yang tersendiri dan terpisah dari link komunikasi tata shogi yang ketiga internet switch untuk sistem 150kV setiap panel dipasang satu switch dan internet switch untuk sistem 500kV setiap panel dipasang satu switch juga selanjutnya penjelasan dari station level station level terdiri dari beberapa perangkat yang mempunyai fungsi untuk mengapusisi memproses remote control penampilan informasi dan penyimpanan data yang pertama yaitu HMI HMI berfungsi untuk melakukan proses switching monitoring data recording merekam urutan kejadian mencetak pengembangan aplikasi atau fungsi engineering pemeleraan socket dan analisis data yang membedakan fungsi operator atau fungsi engineering yaitu password menggunakan simbol simbol standar yang digunakan dalam sistem otomasi kartu window dan selanjutnya di sini tampilan standar HMI pada software terdiri dari satu sistem overview overall single-link diagram single-link diagram AC dan DC distribusi sistem event list, alarm list, comment, alarm, dan anonjator dan yang terakhir trending selanjutnya untuk single-link diagram HMI sistem otomatis kartu induk menggunakan sistem pewarnaan dinamis pada single-link berdasarkan kondisi pada keadaan bertegangan atau tidak dan kondisi pertanahan manuver sistem dapat dilakukan melalui HMI lokal perubahan database setting ID dapat dilakukan dari laptop engineer setiap user mempunyai password dan selanjutnya yang kedua dari stasiun level yaitu server server-server read to text fungsi sekadar historical data dan statistik server ini berfungsi untuk manajemen dari ID dan block station dan yang ketiga dari stasiun level yaitu gateway gateway ini berfungsi sebagai interfacing protokol fungsi gateway dan fungsi server bisa digabungkan ke dalam satu perangkat keras server-server dan bisa juga terpisah ke dalam dua perangkat keras yang berbeda selanjutnya fungsi dari sekadar fungsi utama sekadar adalah sebagai berikut satu akuisisi tata pay level ID harus dapat berfungsi sebagai satu melakukan akuisisi masukan digital atau digital input yang kedua melakukan akuisisi masukan analog atau analog input yang ketiga melakukan kendali keluaran digital atau digital output selanjutnya melakukan kendali keluaran analog atau analog output penyimpan SOE atau sequential of event tata yang diterima dari ID BCU harus merupakan hasil pergabungan group scan setiap group scan harus terdiri dari masukan analog masukan digital atau gabungan dari keduanya deteksi perubahan sesaat atau momentary change installation atau MCD harus mengindikasikan semua operasi antara periode scan ke ID BCU 2. Masukan digital atau digital input interface digital input harus bisa dihubungkan dengan isolasi kontak titik perdagangan atau isolated try and with context tipe masukan digital input tipe masukan digital input ini harus ada dan diimplitasikan pada ID dimana status masukan digital dapat mengembarkan status peralatan ketiga status point deteksi status point mempunyai dua kondisi masukan digital mempunyai dua kontak kontak yaitu kontak A atau B ID BCU dapat diset untuk perubahan posisi kontak dalam durasi satu detik sesuai dengan kontrol center dan selanjutnya 5. Masukkan akumulator pulsa fasilitas ini berhasil untuk menghitung dan penyajiannya jumlah kontak yang dihasilkan oleh perlaratan dari luar yang dikirim ke ID akumulator mampu membedakan kontak yang satu dengan yang lain dan yang terakhir yang ke enam masukkan analog ID BCU harus mempunyai kemampuan untuk mengukur parameter listrik dan suhu satuannya adalah ampere, volt, megawatt, megawatt, ampere, dan kWh akurasi masukkan analog minimal 99,75% pada temperatur 40 derajat celcius akurasi rata harus ditak pada trip atau penyimpanan lebih dari 0,002% per derajat dalam kisaran temperatur minus 20 derajat celcius sampai dengan 60 derajat celcius penentuan akurasi harus dibuat pada multiplexer analog sedang beroperasi dalam kecepatan tinggi konverter analog ketika kita harus menghasilkan posisi minimal 4096 level kuantitasi atau 12 bit atau 6 in plus 11 bit selanjutnya fungsi komunikasi satu interface komunikasi dibedakan menjadi dua yaitu ID ke server komunikasi ID ke server menggunakan komunikasi TCP atau IP dengan interface internet yang kedua gateway ke kontrol center komunikasi dari gateway ke kontrol center dapat menggunakan komunikasi serial sebagai berikut ataupun internet untuk kita capai atau IP dan yang kedua port komunikasi ID semua ID yang dapat disuplai dengan mempunyai dua port untuk berkomunikasi dengan suplit dan untuk berkomunikasi dengan konfigurat dan yang ketiga adalah modem jika dibutuhkan modem untuk komunikasi dari gateway ke kontrol center maka modem di gateway harus dapat dikonfigurasi sesuai dengan modem yang ada di kontrol center menggunakan empat kawat sebagai interface jaringan komunikasi 4. switch over link komunikasi gateway dapat dipindah link atau switch over link secara otomatis bila terjadi gangguan pada salah satu link komunikasi serial IC 660875101 dan tidak dapat data-data yang hilang permintaan link data gateway dapat diinsiniasi oleh kontrol center selanjutnya fungsi human machine interface 1. manajemen otomasi card window pada HMI terdapat pilihan mode lokal dan mode remote yang diukur secara software 2. kondisi operasi pada kondisi operasi operasi dapat melakukan perintah remote kontrol melalui HMI jika dalam remote mode lokal sedangkan dalam mode remote perintah remote kontrol dapat dilakukan dengan kontrol center 3. kondisi pemeliharaan ketika pemeliharaan satu atau beberapa PCU dapat dilakukan kontrol lokal 4. human machine interface atau HMI HMI dapat berubah rockstation dengan operating system unique atau Linux atau Windows monitor LCD keyboard mouse aplikasi sekadar dan aplikasi HMI adalah tampilan HMI tampilan pada layar HMI minimal adalah sebagai berikut 1. tiga alarm terakhir 2. tanggal dan waktu nama operator nama card window yang ketiga banner untuk printing lock off stop serial engineering tools dan keempat navigasi untuk langsung melihat alarm sistem laporan dan kurva seluruh tampilan HMI sesuai buku standar teleformasi tata untuk pemeliharaan instalasi sistem melalui listrik dan bagaimana teman-teman bisa memahami yang saya jelaskan next fungsi utama HMI fungsi utama HMI yang terlain fungsi supervisi kontrol data recording dan pemeliharaan server suki penjabaran fungsi-fungsi tersebut adalah seperti di bawah ini satu supervisi menampilkan topologi dari SLT tampilan umum level tegangan detail dari tiap bay termasuk juga posisi switcher telemetering kontor operasi kontor trip dan lain-lain menampilkan daftar alarm menampilkan urutan kejadian menampilkan kurva berdasarkan relative atau rekaman data informasi yang invalid ditandai dengan jelas yang selanjutnya menampilkan data gangguan event cetak data daftar urutan kejadian dan laporan laporan harus dapat dikonfigurasi dengan mudah selanjutnya yang kedua adalah kontrol kontrol terhadap primary equipment dengan tampilan pop-up Windows yang kemungkinan pilihan sebelum dilakukan eksekusi pengguna science project untuk CP dan interlocking untuk switcher selanjutnya service project dan interlocking bypass hanya dapat dilakukan di ID dan stasiun unit dapat melakukan perubahan switch lokal atau remote setiap IUD atau pembelian atau operasi rekaman data yang ketiga adalah rekaman data sorry yang satu menyimpan urutan kejadian telemetering dan gangguan dua menyimpan seluruh dokumen data sistem dan komponen yang terakhir adalah pemberiaan software shogi 1 modifikasi dan desain sistem database server setting ID dari local port download dan upload database ID dari HMI yang terakhir adalah backup database ID dan server dan disini adalah saya akan menjelaskan diagram logik konfigurasi otomatis kedua induk dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi diagram logik untuk fungsi-fungsi tertentu seperti proses switching oleh relay tegangan 0 switching oleh load sending dan lain-lain di sini adalah gambar suatu dari apa dari interlocking full shogi teman-teman dapat melihatnya dan saya akan jelaskan nah selanjutnya ada gambar interlocking migrasi atau ke IT ke IT pertemuan pemeleraan pemeleraan adalah suatu pengawasan atau kegiatan yang dilakukan terhadap pelaratan agar dapat memenuhi standar kinerja tujuan dari pemeleraan ini adalah untuk mencapai kualitas operasi dan kinerja shogi antara lain meningkatkan kinerja reliability atau availability dan efisien dua mempertahankan lifting peralatan tiga mengidentifikasi masalah dan menjaga masalah yang lebih besar pengoperasian dan pemeleraan shogi harus mengacu ke batak dokumen-dokumen terkait misalnya manual box yang harus diperharikan tala pengorbanan dan pemeleraan shogi adalah sebagai berikut 1 pengetahuan mengenai prinsip pinerja masing-masing pelaratan 2 tools dan komponen yang dapat dipergunakan untuk mengoperasikan pelaraan shogi selanjutnya yang ketiga software untuk pengoperasian lokal HMI software untuk diagnostik dan konversi PCU switch gateway server local HMI iPhone dan yang kelima adalah kelengkapan dokumen prosedur pengoperasian selanjutnya saya akan sebutkan beberapa pelaratan yang dibutuhkan untuk pengujian shogi bisa kalian lihat yang satu avometer cukup sekian dari presentasi dari saya terima kasih walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih